Dewi Persik bakal dipertemukan dengan oknum haters yang dilaporkannya, ini kata polisi Tim penyidik akan mempertemukan pedangdut Dewi Persik dengan salah satu hatersnya yang dilaporkan terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah di Polres Depok dalam waktu dekat ini Hal ini disampaikan langsung oleh kasus tim Polres Depok AKBP Yogen Hores Yogen menyebut tim penyidik tengah berusaha mempertemukan pihak pelapor dan pelapor untuk menjalani mediasi Setelah menerima laporan, kita tindak lanjut nih Kemudian, kita fasilitasi terlapor untuk hadir di Polres Metro Depok Untuk kemudian, nanti kita sudah kita komunikasikan dengan pihak pelapor yaitu DP Bertemu ya, kata Yogen saat ditemui awak media di kantornya Senin tanggal 19 bulan 12 2022 ini Kemungkinan hari ini bisa bertemu, namun kita belum tahu nanti jam berapa, kata dia lagi Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan dengan info-info menarik lainnya Yogen menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan penangkapan terhadap pihak terlapor Dan dia juga sudah menyebutkan, pemilik akun TikTok berinisial NZ itu juga sudah berada di Jakarta Sejak hari Jumat sore, kita fasilitasi dia Sejak hari Jumat sore, kita fasilitasi di sini Hari ini pun sudah ada kontak dengan Mbak DP untuk bisa hadir mediasi, jelas Yogen Kepada awak media, Yogen juga membocorkan sedikit identitas terlapor Warga asal Labuan Batu, Sumatera Utara, satu orang Pokoknya nama akun TikToknya MZ lah Sekitar 45 tahun Ia wanita, ungkapnya Alasan dia adalah, dia suka membalas komen-komen yang masuk ke dia Terus membahas di situ Dia tidak tahu apakah itu bermasalah atau tidak Namun, dia menyatakan salah satu fansnya Mbak Dewi sehingga ingin bertemu juga di Jakarta, Pungkas Yogen Terima kasih telah menonton!